Kedudukan hati dan akal itu mana yang lebih dulu, mana yang lebih utama punya. Ingat, ada syariat, ada akal, ada hati. Nggak cukup Anda memahami syariat dengan akal Anda saja. Kalau Anda tidak mengasah hati Anda, menjadi orang alim. Wah, diskusi hebat, tapi nggak ada istilahnya rindu surat jamaah. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa masyarakat alaih sayyidina muhammad wa alaih sayyidina muhammad. Mau izin bertanya Bu ya. Di dalam mencapai suatu tataran wajadal halawat al-iman atau kita menjadi manusia hamba yang apa ya istiqomah, kedudukan hati dan akal itu mana yang lebih dulu, mana yang lebih utama Bu Yahya. Karena kan mungkin dengan keterbatasan saya kalau saya sempat mempelajari juga ada satu hadis yang mengatakan bahwa ada satu gumpalan daging di dalam manusia, kalau itu baik maka semuanya akan baik dan itu adalah hati. Dan juga di sisi lain kan para ulama-ulama mujtahid kita dikenal menjadi mulia, memiliki berbagai kapabilitas sampai menjadi level mujtahid kan juga karena kemuliaan di akalnya. Nah mungkin buat saya ataupun saudara-saudara di sini yang mungkin masih awam itu dimana Bu Yahya maksudnya keutamaan dan bagaimana kita memposisikan hati dan akal itu di tengah kehidupan kita. Terima kasih Bu. Yang pertama bagus, yang pertama harus ada disadari biarpun kita tidak tahu tempatnya dimana, kayak apa bentuknya, semua orang sadar bahasanya kita itu punya akal. Harus itu disadari yang pertama, sehingga kalau ada orang dibilang gak punya akal pasti marah. Anda mau dibilang gak punya akal. Kemudian juga bahasanya harus sadari bahasanya dia punya hati. Sehingga tiba-tiba Anda merindu, tiba-tiba Anda sedih, itu gak ada urusan dengan akal. Bahkan kadang akal mengingkari apa yang dirasakan oleh hati. Kok ada seorang ibu nyedot ingusnya anaknya, itu kan akal gak bisa nerima, orang ingus kok disedot pakai mulutnya. Gak ketemu kan? Karena itu ada yang satu dengan hati mencintai sang anak, saya ingin menyedot ingus anaknya biar bisa bernafas, akalnya mematakan ih jijik akalnya. Makanya ada akal yang harus kita piarah. Dia akan membawa cahaya. Cuma kalau orang hanya akal-akal saja tidak dibawa dengan hati, maka akal ini tidak akan menjadi akal yang membawa kepada kebaikan. Sehingga di dalam kenyataan, kita mengerti itu tidak baik. Dengan akal kita, kita tahu itu salah. Karena itu salah. Tapi kenapa kalau kita masih melakukannya? Tahu itu gak benar. Itu membahayakan. Tapi akal sadar, tapi kita masih melakukannya. Berarti menunjukkan bahasanya disitu ada pemberidaan. Ada akal yang bisa memahami, kemudian ada hati yang bisa merasakannya. Nah, akal dan hati harus ada nanti bimbingan namanya syariat. Akal membaca syariat. Itulah petunjuk halal haram. Tapi di saat seseorang membaca halal haram hanya dengan akalnya, bisa saja menjadi Abu Jahal. Tapi harus dengan hatinya. Nah, bagaimana hati? Merasakan makanya, sudah lah. Jangan bingung bagaimana saya membaca syariat dengan hati kita. Makanya biasakan kita memangkas sesuatu yang menjadikan kotornya hati. Maka hati anda akan cemerlang. Seperti tadi kita sebutkan, pastikan anda menjadi orang yang tidak sombong. Kalau anda sudah melatih diri anda tidak sombong, kemudian melatih anda tidak dengki, syariat yang dibaca oleh akal begitu mudah anda terima. Orang menerima kebenaran yang difahami oleh akalnya, orang menolak kebenaran yang difahami oleh akalnya, hanya karena kesombongan di dalam hatinya. Ah, ya benar ini baik, cuma karena dia ngasih tahu, gak mau deh. Dia tahu itu baik. Hanya gara-gara yang ngasih tahu adalah bawahan kita. Tidak deh. Lalu, padahal akalnya yang dirima. Benar sih, benar. Coba. Ada seorang, ini Ibn Bosali menggambarkan. Ada seorang, anda, di belakang anda, ada kalajengkeng merambat di baju. Di saat merambat di baju, anda tidak sadar. Maka anda pun diem. Tapi kalau sudah kena lahir, anda pasti, di saat menyentuh kulit anda, pasti refleks. Tangan anda akan menyentuh. Nah, kalau kena ceng disentuh, pasti akan nyengat. Kan begitu? Nah, ini teman anda, teman anda itu dari belakang, itu di saat melihat kalajengkeng, itu mukul sambil teriak. Wah! Plak! melihat kalajengkeng terkapar. Anda di saat melihat, seperti itu apa? Apakah anda marah bilang, Mas, kalau anu pelan-pelan mas. Tidak ada, anda hanya mengucapkan terima kasih. Ya kan? Karena akal anda faham, dan hati anda sudah sadar, bahwasannya ini masalah buat anda. Sebetulnya hal yang demikian itu, tidak ada bedanya, di saat ada orang mengingatkan anda, Bang! Dasar mata buta, itu haram dosa ini. Ngingatkan keharaman itu sebenarnya sama dengan orang mukul kalajengkeng. Cuma di saat bicara agama, kenapa anda bisa nerima? Karena diingatkan, kalau ngingat itu diingatkan, tapi yang benar caranya. Anda masih menentu cara. Apakah anda akan berkata kepada orang mukul kalajengkeng begini? Bang, tolong kalau mukul jangan keras-keras. Bang kalajengkeng. Wah, disengat anda sudah. Jadi ada, yang menjadikan kita ini, kadang-kadang tidak bisa nerima. Padahal akal bisa faham. Berarti hati, hati akal yang kurang merenung, hati yang kurang insyaf. Menginsyafi kebaikan itu penting. Itu dipukul kalajengkengnya, dia tidak marah. Kenapa? Dia sadar, insyaf, ada kebaikan yang dirasakan oleh dia. Kalau tidak akan disengat aku. Namanya ini, coba dengan kesombongan. Sombong, tidak apa-apa aku dikaitkan kalajengkeng, kamu tidak apa-apain? Sombong dia. Sombong itu makanya, kesimpulannya adalah, hati anda itu ada. Kemudian akal anda ada. Kemudian ada petunjuk. Sehingga ada orang, faham petunjuk dengan akalnya, ternyata, kebenaran layih dajawa, zu'an hanajiri. Tidak melewati tenggorakannya. Pandai diskusi. Wah, betontong iman, akhidah. Tapi tidak ingin tahajud di tengah malam. Ayo. Dia ngerti durhaka pada orang tua itu dosa. Tapi ternyata, dia masih nyelekit, ngomong sama orang tuannya. Berarti hatinya belum merasakan. Lah makanya, ilmu tasawuf itu mengasah hati. Untuk bisa selalu berenung. Kemudian renung dengan akalnya, kemudian dirasakan dengan hatinya. Sampai terus di asa hati. Namanya, tathirul kulub, bersihkan hati. Namanya, pangkaslah hatimu dari penyakit-penyakitnya. Maka secara umat, otomatis nanti akan subur dengan pemahamanmu tentang syariat dan petunjuk. Tapi sebaliknya, sehebat apa, akalmu kau penuhi dengan ilmu syariat. Tapi kalau hatimu dengan kekotoran, makanya itu namanya ulama suq. Ulama jelek. Wah, ngerti halal haram, tapi malah jual agama dia. Yang paling banyak ngerebut waris, ternyata orang yang paling pinter di keluarganya. Ayo, mau apa? Yang paling banyak ngambil duit masjid, bisa saja seorang yang paling ustad dia. Karena dia, nah itu hati-hati. Maka dari itu, sudah lah. Jadi, Anda faham, ada akal, ada syariat, ada hati. Lalu bagaimana? Sudahlah. Anda ikuti petunjuk para ulama ahli tasawuf. Pastikan Anda biasa membersihkan hati. Sehingga Nabi mengkasi al-kibru baturul haki. Jika ada kesombongan di dalam hatimu, itu akan menjadi sebab engkau menolak kebenaran yang sudah kau fahami dengan akalmu sekalipun. Makanya cukup. Jangan sombong. Berlatih. Ini adik kelasku, ini dikasih sama orang, terima kasih. Melatih. Maka di saat hati Anda sudah tidak sombong, maka begitu mudahnya Anda nerima kebenaran ya. Biarpun yang nasihati, pembantu di rumah kita, adik kita, anak kita, maka hati yang bersih akan menjadikan kita bisa mudah nerima apa yang difahami oleh akal kita tentang syariat. Ingat, ada syariat, ada akal, ada hati. Tidak cukup Anda memahami syariat dengan akal Anda saja. Kalau Anda tidak mengasah hati Anda, menjadi orang alim, wah diskusi hebat, tapi tidak ada istilahnya rindu solat jamaah. Itu kan pernah dialami oleh Dr. Buti, diskusi di sebuah masjid tentang agama, tentang agama dengan akalnya, mendengar suara adan, tidak tergerak hatinya melangkau untuk solat jamaah. Loh hatinya di mana? Kan begitu. Itu loh jadi, cukuplah sekarang Anda tidak usah bingung-bingung, yang jelas Anda bilang, kalau Anda bilang tidak punya hati, Anda marah ya. Berarti Anda tidak punya cinta, tidak punya rindu ya. Anda punya hati. Biarpun tempatnya di mana, tidak tahu. Gambaran Nabi Sukumpal Darah itu ada gambaran-gambaran, adalah hati sonubari, atau hati yang sifatnya maknawi, atau hati sifatnya bentuk materi tadi. Yang jelas hati ada, akal ada. Tempat di mana, jangan berbicara tentang di mana tempatnya, apakah tempatnya di otak, atau di hati, itu adalah tidak penting. Tidak penting-penting Anda, dibilang tidak punya akal, Anda marah. Dan saya paham, saya punya akal, saya punya akal. Saya mengerti ini, punya akal. Jadi tidak semua yang ada, harus Anda tahu tempatnya dan kayak apa. Bicara tentang hati, ada. Saya ada. Baik, seperti itu. Jadi cukup ayo, makanya ilmu majelis-majelis ini, majelis rasa ini ilmu bersihkan hati. Kalau Anda sudah biasa bersihkan hati, untuk tidak dendam, tidak dengki, tidak benci, tidak sombong, maka katailah, begitu mudahnya Anda, menerima kebenaran yang datang kepada Anda, dan itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.